Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah melangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Baiklah, menurut wakil rakyat netizen Malaysia, ramai yang bertanya apa pelan tindakan PWRN selepas penyerahan memorandum pada 5.001-2023 tempoh hari. Katanya yang pertama, saya akan sentiasa follow up di PMO memorandum yang saya serahkan kepada SU politik Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kedua, saya dan tim akan aturkan dua pertemuan dengan tokoh politik di blok kerajaan. Ketiga, saya sedang usaha satu sesi live bersama pihak yang tidak perlu saya sebut nama dia buat masa sekarang ini katanya. Dan saya mohon kepada sahabat pencarung berdoa semoga tuntutan pengeluaran khas ini akan berjaya sebelum bulan Ramadan yang akan tiba ini. Saya dan cuba buat yang terbaik dalam perjuangan saya ini dari dulu hinggalah sekarang ini katanya. Jika ada mana-mana pihak yang rasa tidak puas hati, silakan karena saya tahu apa yang saya lakukan ini semua kerana Allah. Terima kasih katanya. Baiklah setakat ini saja perkongsian pada kali ini, semoga tuntutan ini akan diluluskan oleh pihak kerajaan sebelum bulan Ramadan yang akan tiba ini demi rakyat yang sangat-sangat memerlukan pada ketika ini. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax